Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi student, good afternoon, back again with Miss Desi Alright, today we will discuss about the new material But before that, please prepare your pen and your book So you can write down this material in your book Okay, now, today we will discuss more about time Jadi hari ini kita bakal bahas lebih jauh tentang waktu Now please look at the picture in here Itu di sana, untuk gambar yang pertama adalah jam 2 tepat In English is 2 o'clock Okay, when you use a clock, it means that tepat Tapi kalau misalnya without O, tanpa O di depannya, just clock Clock itu adalah jam dinding Okay, jadi harus diingatkan ya And then besides that, jam 2 lewat 15 In American, dia nya a quarter after 2 But in British, a quarter past 2 And then after that, selanjutnya yaitu jam 2 lewat 30 In American style, 2.30 And then for British style, dia nya half past 2 Menitnya dulu, jadi half past 2 And then the last is jam 3 kurang 15 In English is a quarter to 3 Okay, now today we will discuss about time But in 2 style First style is British style We already discuss it before But it's more completely now And then we also discuss about American style Okay, now look at the picture And below the clock, di bawah jam nya First is morning Morning itu pagi hari It start from 6 until 12 And then in American style Untuk di tengah hari itu dibilang noon But in British, you use midday Okay, yaitu jam 12 tengah hari Kalau American, dia nya use noon But in British, you use midday And then after noon Siang hari, dia nya dari jam 12 lewat Sampai jam 6 sore And then in the evening Di sore hari Itu start from 6 to 9 Jadi mulai dari jam 6 lewat sedikit Kemudian sampai jam 9 And then night, itu start from 9 To 6 Jadi dimulai dari jam 9 sampai jam 6 Kurang Dan midnight, di tengah hari Jam 12 malam Itu disebut midnight Tengah malam Okay, now look at this So you can make it clear about time Okay, now look at this Miss already make it clear about time Kalau morning, noon, afternoon, evening, night, and midnight Okay, you should remember about that Alright, students So now let's see this explanation About what is the differences between British style and also American style Okay, jadi hari ini kita kan tadi sudah Miss jelaskan akan bahas waktu Tetapi untuk lebih jelasnya Apa perbedaan dari American style sama British style Miss will explain more in here Okay, now let's see for the British style In here, for the British style Miss already explain about it before Miss sudah jelaskan Kemarin kita sudah belajar sedikit tentang Telling time Menjelaskan waktu menggunakan British style Yang kayak mana itu sih Miss Caranya yang British style Okay, let's see in here For British style Itu adalah cara Dengan Stylenya bahasa Inggris Okay, jadi in British style In here Okay, it's more complete Dianya lebih lengkap And then use past and to Dianya menggunakan kata pas, lewat, dan juga tu, kurang Jadi di British style Kemarin kita sudah belajar mengenai untuk menjelaskan waktu Menggunakan past and to Lewat, dan kurang Dan juga tell minute first And hour Jadi dianya menjelaskan menitnya dulu Baru kemudian hour Jamnya Okay And look at this one In here Timenya Waktunya yaitu jam 3 lewat 10 PM Jam 3 lewat 10 PM Jadi The sentence in here It is 10 minutes Past 3 In the afternoon Jadi It is 10 minutes Past 3 In the afternoon Jadi Jam 3 lewat 10 menit Di siang hari And then Okay For example Kalau misalnya jamnya Jam 9 lewat 25 In English For the British style Untuk style Britishnya It is 25 minutes Past 9 At night Nah Jadi jam 9 lewat 25 Jadi menitnya dulu jelaskan It is 25 minutes Past 9 At night Okay Before we continue discuss about American style Miss We'll explain what is differences between AM and PM Kalau AM itu dari jam 6 pagi Sampai jam 12 siang Atau jam sebelum jam 12 siang Tetapi kalau PM PM use Start from 12 Until 6 Jadi kalau PM itu digunakan Dari jam 12 siang Sampai Jam 6 pagi Kurang dari jam 6 pagi Makanya kenapa Dianya Sebelumnya tadi Night itu Dari jam 9 Sampai jam 6 pagi Oke Sama Jadi AM itu jam 9 Sampai jam 12 Kalau Tapi kalau sudah jam 12 tepat Itu pakai PM Sorry Pakai PM Jadi kalau jam sudah Jam 12 lewat Sampai jam 6 kurang Itu pakai PM Ya Ini perbedaannya AM sama PM And next Let's we discuss About American style In here In here American style Style nya Amerika Dianya More simple More simple Lebih simple Oke Next Dianya Not use Pass and to Tidak menggunakan Pass dan to Jadi ingetin Kalau British Dianya tadi pakai Pass sama to But British style Dianya Tidak memakai Oke Not use Makanya miss Disini garis bawah Berarti harus Kalian ingat Dianya tidak menggunakan Pass and to Makanya Dianya More simple Lebih simple Tapi kalau British Tadi Dianya lebih lengkap Dan menggunakan Pass and to Oke Now let's see next Oke In here Style Hour And then Minutes Nah Kalau Dianya style American Dianya menjelaskan Jam nya dulu Baru Menit Beda dengan British style tadi Kalau British Dianya menit dulu Baru jam Tetapi kalau American style Dianya Jam dulu Baru menit Oke And then Let's see this one Tadi kan disini Jam 3 Lewat 10 PM In here Atau PM In English Jadi The sentence is It is 3 Oke It is 3 10 Minutes In the Afternoon Jadi It is 3 Tadi kan Jamnya Jam 3 3 10 Minutes In the Afternoon Jadi jam 3 Lewat 10 Menit Di siang Hari And then Kalau Misalnya Dianya 9 925 In English Is It is 9 25 Minutes At Night It is 9 25 Minutes At Night Jadi itu Perbedaannya Kalau Misalnya Tadi British style Dianya menjelaskan Menitnya dulu Baru jam Dianya dibalik Tetapi Kalau American style Tidak dibalik Jadi dianya Waktunya dulu Jamnya Baru menit Jadi It is 9 25 Minutes At Night Oke So That is The Differences Between British style And also American style Oke You should remember Kalau American style Dianya More Simple Not Use Past And To Tell Hour And Then Minutes Nah Dianya menjelaskan Jamnya dulu Baru menit But For British style Dianya More Complete Use Past And To Menggunakan Past Dan juga To Kemudian Tell Minute First And Hour Dianya menjelaskan Menitnya dulu Baru jam Jadi kebalikannya Oke And Then Also This one Am Use 6 Until 12 Jam 6 Pagi Sampai jam 12 Sampai jam P.m Use 12 Sampai jam 6 Pagi Oke Now Tell Miss What Time Is Right Now In British Style And Also In American Style Jadi Jelaskan Jam Berapa Sekarang In British Style And Also In American Style Oke Thank You See You In Our Group Chat